Intro Terbongkar sudah, ternyata inilah penyebab Gus Hiryari Yudo menghilang di laga Arema vs Persija Penyerang Rema FC Gus Hiryari Yudo menghilang dalam daftar susunan pemain saat melawan Persija Jakarta di pekan ke-23 peri Liga 1 Sabtu 5 Februari 2022 Menghilangnya Gus Hiryari Yudo jadi pertandingan besar karena ia masih sempat hadir dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Persija Jumat 4 Februari 2022 Namun sesaat sebelum pertandingan, nama Gus Hiryari Yudo tidak ada dalam starting eleven maupun di bangun cadangan saat melawan Persija Akhirnya pertanyaan tersebut terjawab setelah muncul rilis resmi dari klub terkait kondisi terkini dari penyerangan Selim Malang itu Pihak Arema FC pun membongkar penyebab mengapa Gus Hiryari Yudo menghilang di laga Arema vs Persija Pihak klub mengkonfirmasi penyerang 29 tahun itu mengalami cedera saat menjalani latihan resmi yang digelar oleh Arema FC Arema FC terpaksa tidak bisa menggunakan tenaga Gus Hiryari Yudo dalam laga melawan Persija Jakarta di Stadion Kapten Iwanya Dipta Yang Nyar pada 5 Februari Hal ini tidak lepas dari cedera yang dialami oleh Yudo saat menjalani official training Demikian disebutkan rilis dari manajemen Arema FC Dari pemeriksaan awal, Gus Hiryari Yudo terindikasi mengalami cedera di bagian lateral kolateral ligamen LCL Problem di area L2 tersebut merupakan cedera serius dan bisa membuat seorang pemain bakal absen lama Di pergirakan Gus Hiryari Yudo bakal absen membelah klub Arema FC selama 4 pekan ke depan Terima kasih telah menonton!